Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Balikpapan berencana akan melibatkan 30 petugas panitia pemilihan kecamatan atau PPK dalam seleksi wawancara calon anggota panitia pemungutan suara atau PPS pada Pilkada Kota Balikpapan tahun 2020. Pelibatan petugas PPK dalam proses seleksi wawancara juga bertujuan untuk membantu panitia seleksi KPU untuk mengatasi jumlah calon anggota petugas PPS yang cukup banyak. Berdasarkan hasil seleksi tertulis yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Balikpapan, 189 calon petugas PPS dinyatakan lolos untuk mengikuti seleksi wawancara. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Balikpapan, Sahrul Karim, mengatakan sesuai dengan aturan KPU pada proses perekrutan petugas PPS, KPU Kota Balikpapan melibatkan PPK dalam proses seleksi calon anggota PPS. Hal ini berbeda dengan proses seleksi penitia ADS HOC yang dilaksanakan pada Pilkada Kota Balikpapan tahun 2015 lalu. Untuk menyelesaikan proses wawancara bagi calon petugas PPS yang cukup banyak, KPU Kota Balikpapan menjatuhalkan melaksanakan proses seleksi wawancara selama dua hari bertempat di Hotel Horizon Balikpapan. Selain untuk mengukur kemampuan calon petugas PPS yang akan dilibatkan proses pelaksanaan Pilkada, pelibatan PPK dalam tahapan seleksi wawancara ini bertujuan untuk menimbulkan rasa kepatuhan petugas PPS ketika terpilih untuk bertugas di Pilkada, sehingga lebih mudah dalam berkoordinasi dengan PPK di wilayahnya. KPU akan dibatkan PPK supaya bisa menimbulkan rasa patuh bagi PPS sehingga mudah berkoordinasi di Pilkada. Sahrul menargetkan seluruh tahapan seleksi calon anggota PPS dapat selesai dilaksanakan pada Maret ini, sehingga seluruh petugas Pilkada yang terpilih dapat bertugas efektif pada April mendatang. Tes wawancara dilakukan secara serentak di enam kejamata. Kita lakukan selama dua hari. Kenapa dua hari? Karena jumlahnya banyak, 189 orang. Kalau dalam satu harian kita menuntaskan, ya tidak sanggup juga dengan jumlah yang begitu banyak, sedangkan komisionernya hanya ada lima. Meskipun di aturan di KPT, surah keputusan KPU yang nomor 66, itu dapat mendelegasikan PPK dalam proses wawancara. Bisa, itu bisa mendelegasikan PPS. Tetapi tetap menjadi pengawasan atau tetap dibantau oleh teman-teman KPU Keputatian Kota. Jadi, besok dalam wawancara pun juga kami akan melibatkan PPK. Tujuannya adalah yang pertama, mencari PPS yang betul-betul berintegritas dalam menjalankan seluruh tahapan pemilu. Teman-teman PPS ini untuk dicari yang kriteria seperti itu, tentu teman-teman PPK jauh lebih memahami. Dia lebih tahu siapa yang memiliki kriteria itu. Meskipun itu sudah bisa nanti kita gali pada saat wawancara. Kemudian adalah kriteria yang kedua adalah tujuannya adalah mencari rekomunan PPS yang memang melek teknologi. Dia tahu IT, tahu komputer, terutama untuk accept work, dia panggung itu. Karena tugas PPS pada dasarnya adalah titiponnya di punggung tayuran data pemilih. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.